jauh beda ya ini emang yang super jumbo banget kalau nggak salah ini ukurannya yang 45 temen Halo teman-teman hari ini saya kedatangan paket dan paketnya itu lumayan besar ya dan tentunya teman-teman juga sudah tahu apa isi dari paket ini ya Nah kita langsung aja buka paketnya jadi sebenarnya saya itu dulu udah pernah beli tapi yang ukuran 26 kalau nggak salah saya beli yang ukuran 26 yang ini ya jadi menurut saya cahayanya itu masih kurang maksimal ya dan ini saya beli yang versi jumbo nya seperti yang teman-teman tahu bahwa pencahayaan dalam sebuah video itu juga perlu ya biar video kita itu jelas dan nyaman untuk dilihat oleh penonton tentunya kalau udah nyaman dilihat sama penonton video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube karena punya retensi penonton yang bagus nah disini saya itu membeli satu paket ya saya membeli satu paket sekalian sama stand tripodnya dan ini lumayan besar banget ya pastinya ini rekomendasi banget nih buat teman-teman yang kontennya itu butuh pencahayaan khususnya buat teman-teman yang kontennya itu di dalam ruangan ya tuh kira-kira apa aja isinya kita akan bongkar apa aja isinya biar teman-teman juga tahu ya sepertinya ini ada remotnya dari kotaknya ini ada gambar remot jadi sepertinya ada remotnya wow ini ya barangnya mudah-mudahan barangnya masih bagus soalnya kotaknya udah lumayan ringsak ya ini lumayan lama saya tunggu kemarin karena kebetulan apa ya tokonya banjir orderan di tanggal 3 bulan 3 itu lampu ring legnya dan yang ini adalah stannya stand tripodnya kosong juga nggak ada lagi siapa ini masa kecilnya yang suka main ini seru ya Oke kita singkirkan dulu yang ini kita belakangan aja deh stand tripodnya tuh belakangan aja jauh beda ya ini emang yang super jumbo banget kalau nggak salah ini ukurannya yang 45 temen-temen saya beli yang kurang 45 oh ya ada remotnya temen-temen keren ya pakai remot kosong ini remotnya dan dan ini holdernya ini casenya kita buka dulu adaptornya nih ya adaptornya siapa nih temen-temen yang kontennya hampir sama dengan zona tutorial kontennya buat di dalam ruangan coba deh komen dulu ya di bawah karena kalau konten dalam ruangan itu emang butuh pencahayaan yang cukup ya dulu saya pakai yang ini jadi bisa lihat video-video saya yang sebelumnya itu emang ya itulah kita belajar dari video-video kita yang sebelumnya ya jadi kita membuat video itu nggak langsung bagus biasanya step by step nya itu akan ada perubahan asalkan kita mau belajar dan saya juga dulu modal HP ya jadi ketika teman-teman punya rezeki lebih teman-teman bisa sisihkan sedikit uang untuk upgrade ya ataupun memperbarui alat-alat YouTube nya kalau teman-teman baru mulai gunakan saja alat yang ada jangan dipaksakan untuk membeli alat-alat yang menengah ke atas ini masih dalam plastik ya wih ini gede banget nih ya gede banget ini sepertinya layar sentuh di belakang ini ada colokan untuk adaptornya seperti itu kemudian nanti bawahnya ini tinggal disambungin aja ke stand tripodnya yang ini ya tinggal disambungin aja sekarang kita coba lampunya ya lampu ring light nya mudah-mudahan hidup ya ini udah saya colok tapi belum hidup karena belum kita hidupin ya nah ini ya cahayanya lumayan terang banget bisa juga nih diganti ya warnanya bisa diganti-ganti tuh jadi dia punya banyak warna jadi teman-teman bisa bisa apa namanya teman-teman bisa pilih sendiri warna apa yang mau teman-teman gunakan gitu ya dan ini layar sentuh keren sih dan yang ini adalah apanya ya eee eee powdernya tuh jadi ini tinggal dipasang aja nih biasanya tinggal di ini di digendorkan dulu kemudian ini tinggal dimasukkan nah kalau udah teman-teman tinggal pasang aja nih tinggal pasang aja di sini tuh tuh ya jadi dia bisa diatur-atur arahnya kemana ya bisa landscape bisa portrait tinggal teman-teman atur aja dan itu disediakan tiga ya disediakan tiga disini jadi sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang kontennya itu butuh pencahayaan dan kira-kira kalau kita rangkai semuanya hasilnya itu seperti ini ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton